Pilih-pilih sobat ya, mumpung sebelum dipanan ini saya jadikan satu tiga kolam ini sendirian aja aku pilih yang besar biar kalau pemananan besok tinggal satu kolam gitu aja ya untuk biasanya jadi enggak ribet karena kalau kita set bareng-bareng ini waktunya enggak ngatasi mau enggak ayo bantu sini selamat menikmati soroiko yang ini tidak mengandung pengelur dan dia enak selamat menikmati ini yang besar langsung masuk ke kolam aja ya biar enggak enggak kekurangan oksigen sendirian enggak ada teman eh siapa yang mau bantu sini selamat menikmati ini paling kurang lebihnya sepuluh hari lagi sudah dipanen semua ini ya ini kalau dipanen secara bersamaan ini sayang ya yang kecil ini kalau yang kecil ini kita rawat di kedepannya ini mungkin jaraknya itu lebih kurangnya dua minggu sudah bisa dipanen lagi jadi untuk pembesaran jadi untuk pembesaran kedepannya itu enggak memakan waktu lama dua minggu sudah panen jadi benerim itu juga ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati